Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, berkaitan dengan banyaknya daging hewan kurban idul adha yang dibagikan kepada lapisan masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Anjar Haripun Nomo mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan. Ditemui sejumlah wartawan di salah acara penyerahan hewan kurban oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, bertempat di Masjid Kecubung Palangkaraya pada Rabu 28 Juni 2023, Kadinkes Kota Palangkaraya Anjar Haripun Nomo mengatakan bahwa daging sebenarnya mempunyai protein yang tinggi. Karena itu jika dikonsumsi secukupnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika dikonsumsi secara berlebihan tentu akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Karena jika terlalu berlebihan tentu akan mudah terserang penyakit kolesterol dan tekanan darah meningkat. Seperti makanan-makanan yang lain, tentunya kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup berlebihan. Ini tidak angkisian, ya tentu segala sesuatu yang berlebihan tentunya akan dapatkan. Kalau misalkan Bapak yang sudah makan, kalau misalkan Bapak yang sudah makan, ditambahkan anjar, salah satu solusi terbaik untuk mengkonsumsi daging sebaiknya dilakukan dengan berpuasa terlebih dahulu agar metabolisme yang ada di dalam tubuh keluar dengan cara alaminya, sehingga nantinya tubuh akan kembali normal. Terkecuali sudah menimbulkan dampak yang memerlukan tindak lanjut agar memeriksakan diri kepelayanan kesehatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AI News melaporkan.